Keji, brutal, kemudian yang kedua adalah adiksi terhadap pornografi, terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks. Kalau adiksi seks sudah pasti, karena dia udah nggak bisa menahan dirinya loh. Ada sebelas perempuan, tokoh, artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Menghina, mengolok-olok, itu berarti dia adalah perilaku obsesif kompulsif. Si Fufu Fafawa ini mengalami adiksi seks, dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsesif kompulsifness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang, harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Selamat datang di channel Abraham Samad Spekka. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasanya netizen ya, sahabat kita semua, Dr. Tifa. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dokter Tifa ini masih berseri-seri ya, berarti kalau dia berseri-seri masih ada harapan di Indonesia. Dok, ini kan ada komentarnya dokter Tifa nih yang membuat semua orang akhirnya mengalihkan perhatian ke situ. Bahwa air-air ini kalau kita lihat bahasa tubuh dari Gibran, baik di foto maupun misalnya dia muncul di TV, itu matanya sudah ada kelainan dibandingkan dengan jauh-jauh hari sebelumnya. Ada perubahan-perubahan secara fisik ya. Menurut dokter Tifa nih, apa yang menyebabkan kira-kira sehingga mata seseorang itu atau mata Gibran itu bisa berubah? Apakah itu perubahan itu bisa disebabkan faktor psikologis? Bisa, bisa banget. Oh bisa banget. Neurologis bisa banget. Oke. Ya kan, psikologis, neurologis. Oke. Bisa banget tuh. Oke. Psikiatris juga bisa. Jadi itu tiga hal yang berbeda, tiga domain yang berbeda. Oke. Bisa nggak dokter Tifa jelasin kepada kita? Ya, pertama nih kalau kita mau lihat, sekarang bukan dari sisi mata, mata itu kan impact ya. Impact. Dia impact kan, matanya, bagaimana sorotan matanya yang berbeda dengan ketika kita kenal dia pertama waktu diperkenalkan ayahnya tahun 2014. Ya, masih polos. Ya gitu kan. Tengil juga sih, cuma matanya masih polos ya. Jadi pada saat itu memang dokter Tifa sudah membaca bahwa anak ini secara psikologis tengil. Ya, mungkin bisa dipahami juga ya kalau dia tuh anak-anak wali kota gitu kan ya. Pernah jadi anak gubernur dan terus kemudian jadi anak presiden. Jadi tengil. Kan nggak semua anak penjabat tengil dokter. Ya, karena sepertinya juga mungkin pendidikan yang dia peroleh seperti itu kan. Oh, dari keluarganya. Entah dari keluarganya, entah dari lingkungan yang kemudian menempatkan dia seperti dalam sebuah posisi di mana dia jadi tengil kan gitu. Cuma dari situ, ini kalau mata ya, bukan dari behavior yang lain ya. Kita lihat dari mata sih, matanya sih masih boleh lah gitu ya. Pada saat itu? Iya, masih boleh. Coba kalau kita lihat dari video-videonya, kita lihat ya dari videonya yang kita kenal dia pertama 2014, kemudian terus aja 10 tahun gitu. Kan ada perbedaan yang sangat signifikan dari sisi bagaimana sholat matanya, bentuk matanya, dan roman muka dan sebagainya, serta behavior fisiknya dia. Itu kan sebetulnya adalah sebuah fenotyping ya. Fenotyping itu penampilan luar yang menunjukkan ada sesuatu kondisi yang ada di dalam kan. Jadi orang itu kan nggak bisa bohong, apalagi kalau yang melihat ahli ya. Seperti dokter Tifa ya. Ya orang kan, saya bukan ahli ya, sekedar sebagai pengamat yang teliti aja gitu kan. Jadi dari sisi itu. Nah, kemudian ada kabar rumors kan ini, rumors akhir-akhir ini ketika kemudian, jauh sebelumnya, sebelum Peristiwa Fufufafa ya. Jadi sebelum itu gitu kan, ada sebagian orang yang juga mengamati kan dari sisi behavior dia gitu. Lalu kemudian ada rumors. Rumors ini ya, ada rumors. Dia ketangkep, apa namanya. Desas-desus ya. Desas-desus kan ya itu. Desas-desus, dia tertangkap. Nah, dari situ kemudian kita bisa buat titik singgung. Karena kan banyak juga orang yang punya pengalaman. Baik dia memang pengguna. Obat. Dia obat. Apa namanya, obat-obatan terlalaman dan sebagainya. Yang memberikan confidence kan, menyampaikan, saya tuh dulu mantan gitu kan. Nah, pada saat saya masih pake, saya tuh kayak gitu gitu kan. Mata saya tuh hitamnya mengecil gitu kan. Itu kan memang begitu. Saya tidak fokus, saya tidak konsentrasi. Kemudian wajah jadi menua dengan cepat gitu kan. Rata-rata kan seperti itu. Jangkis-jangkis itu kan begitu tuh. Nah, jadi ketika kemudian ada desas-desus seperti itu. Kemudian dari behavior yang kemudian semakin complicated. Maka kan orang mestinya bisa melakukan koneksi antara satu data dengan data yang lain. Tapi ini saya belum bisa katakanlah belum bisa melakukan simpulan secara medis ya. Karena itu perlu. Hipotesa aja ya? Ya, ini sebelum hipotesis sih. Oke. Sebelum hipotesis ya. Jadi ini masih resumsi ya. Diagnosa? Belum, belum. Masih assessment. Masih assessment. Oke. Masih assessment. Karena banyak tes-tes yang harus dilakukan untuk memastikan. Apakah betul ini. Terus apakah tes itu harus yang current gitu ya? Itu enggak juga. Karena kita bisa lihat, kita bisa lakukan tes DNA terhadap rambut. Oke. Orang yang menggunakan psikotropika. Oke ya. Itu tes DNA bisa terlihat. Dari rambut? Dari rambut. Tidak selalu dari air seni? Enggak. Kalau dari air seni itu kan yang akut ya. Oke. Jadi misalnya dia pakai kemarin atau kemarin gitu kan. Sekitar 36 jam itu baru masih ada. Masih ada tersisa. Masih ada residunya di air seni. Tapi kalau lama, dia pemakai lama. Berarti kan ada deposit, ada residu-residu substance, apa chemical substance itu. Itu terdepositnya itu secara umum di rambut. Oh itu bisa ya? Iya. Kalau memang dia mau membuktikan bahwa dia enggak pernah pakai atau dia ini. Oke, jadi berarti kalau misalnya orang itu pemakai, tapi sudah lama enggak pakai, misalnya 4 hari, 5 hari yang lalu. Terus kita periksa sekarang, itu bisa melalui rambut ya? Pakai rambut. Kalau yang baru itu kan melalui air seni ya? Iya. Oke. Atau bisa juga misalnya, tapi agak susah sih. Jadi mukosa misalnya ginjal ya, sel-sel ginjal. Tapi kan agak susah tuh, karena dia perlu di ini. Perlu ditusuk begitu, kita ngambil sebagian dari sel ginjal. Karena berkemungkinan besar ada residu substance, apa chemical substance yang ada di situ. Oke. Tapi yang so far yang masih bisa itu rambut. Hmm. Gitu, itu masih bisa ya. Rambut kan ada cycle-nya. Jadi kadang-kadang enggak dapat karena rambutnya udah baru nih. Gitu kan, bisa juga kan. Jadi emang, tapi bisa, tetap bisa. Oke. Berarti gejala kejiwaan seseorang itu ada banyak faktor ya? Ya, jadi itu kan kita tadi lagi bahas soal apakah ada... Gejala kejiwaan? ...kemungkinan psikotropika di sini kan. Penggunaan psikotropika. Oke. Itu kan perlu banyak sekali data-data yang harus dikumpulkan kan. Walaupun sebenarnya gampang-gampang aja. Oke. Kalau mau diretrospektifkan, misalnya dari temen-temennya, dari ini, dari lingkungannya, itu kan pasti itu. Cuma ya ini, kita taruh aja ini di presumsi, jadi desas-desus lah. Dugaan gitu kan, yang harus dikonversi dengan bukti-bukti gitu kan. Nah, sekarang soal behavior yang lain gitu kan. Oke, kita bicara tentang behavior. Kalau kita lihat akun Fufufafa itu kan, itu behavior ya. Itu behavior ya. Menurut dokter Tifa nih, setelah membaca itu ya, apa itu, komen-komen dia di akun itu. Apa yang dokter Tifa bisa sampaikan kepada kita mengenai behavior Gibran ini? Iya, jadi sepertinya begini ya, kan akun Fufufafa itu aktif. Oke. Aktif dia gunakan dengan segala macam, dengan segala macam tujuan. Oke. Dan yang sangat disorot sama kita, itu kan dua. Oke. Si Fufufafa ini menggunakan akun tersebut untuk mengolok-olok, menghina sejumlah orang-orang. Penting. Mengejek ya. Mengejek, menghina, dan itu brutal sekali gitu ya. Bahasanya sarkasma. Sangat-sangat keji ya, lebih daripada sarkasma sebenarnya. Keji, brutal, sebagian juga fitnahan dan segala macam, karena kita kan gak pernah tahu apakah benar yang dia tuduhkan itu masuk fitnahan kan. Nah, itu dan gak cuma sama satu subjek aja gitu kan, jadi ada beberapa lah. Tapi yang frequent banget, yang banyak sekali itu kan pada satu orang. Oke. Yang justru itulah membuat kita semora, yaitu khawatir kan. Yang menjadi objek hinaan dia, objek olok-olok, secara keji, brutal, bahkan melibatkan keluarga dan anak dan segala macam, itu benar-benar sebuah abnormality behavior kan. Artinya disitu tuh ada seseorang yang benar-benar gak mampu untuk mengendalikan dirinya dalam melakukan segala sesuatu. Artinya kalau seperti ini, berarti orang itu mampu untuk melakukan apapun. Oke. Ya kan, itu yang kita khawatirkan kan, dari sisi behavior ya. Kemudian yang kedua adalah adiksi terhadap pornografi. Hmm. Terhadap segala objek yang berkaitan dengan seks, gitu kan. Kita kan lihat juga itu. Oke. Kalau lihat dari jam-jamnya itu, ini kita bicara di sisi aktivitas itu, jam-jamnya itu, jam-jam yang menunjukkan dia betul-betul adiksi. Adiksi terhadap segala macam situs-situs yang berkaitan dengan pornografi, seksualitas, bahkan sampai kepada situs-situs yang sangat ekstrim, gitu kan. Oke. Kerikan sekali lah, gitu ya, seperti itu. Nah, artinya ini kan eksesif ya. Oke. Berarti dia itu adiksi nih. Adiksi. Berarti dia adiksi. Oke. Nah, padahal namanya adiksi, itu kan di otak itu kerusakan orang yang mengalami adiksi, itu kan satu tempat. Ada sebuah sirkuit, begitu, di tempat, di tengah otak itu, itu semua adiksi ada di situ. Oke. Adiksi mulai dari yang paling rendah lah, adiksi rokok. Oke. Adiksi makan, sampai adiksi narkoba, adiksi seks, adiksi, pokoknya segala macam adiksi itu semua kerusakannya ada di situ. Oke. Nah, jadi kita ngeliat tuh, ini kalau kita connecting the dot ya, jadi data-data kita kumpulkan itu kan menghasilkan, ya kalau begitu, biasanya adiksi judi juga, misalnya gitu ya. Jadi, itu kan berarti memang ini orang addicted kan. Nah, kalau yang bagaimana dia menyerang, bagaimana dia menghina, mengolok-olok, itu berarti dia adalah perilaku obsesif-kompulsif. Dia terobsesi itu dengan satu objek tersebut. Oke. Dia terobsesi, terobsesi untuk menghina. Kalau saya mau runut lagi, ini sepertinya nih orang ini perlu diregresi ya. Nah, perlu diregresi itu untuk mengetahui jati diri dia sampai. Sedalam-dalam ya? Iya, perlu diregresi nih orang. Karena apa? Kalau saya lihat obsesinya, itu menunjukkan sebuah anger. Oke. Marah sekali gitu. Penuh kemarahan? Penuh dengan kemarahan. Yang dia tampil. Jadulah dokter, kalau orang penuh dan kemarahan, bisa dia menjadi destruktif? Oh iya dong, itu kan udah komplit tuh kan. Oke. Seorang yang obsesif-kompulsif, sedemikian obsesif-kompulsifnya sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya. Kemudian dia mengalami adiksi gitu. Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika, kita masih belum mendapatkan data-data valid. Oke. Tapi kalau adiksi seks, sudah. Sudah pasti ya? Sudah pasti. A1 itu? A1. Kalau adiksi seks, sudah pasti. Itu yang dialami Gibran ya? Iya. Karena dia udah gak bisa menahan dirinya loh. Katakanlah sampai, ya katakanlah objek seksualitas dia itu ke... Kecanduan ya gitu ya? Iya. Dia objek seksualitas dia itu bukan hanya sekedar situs-situs loh, tapi orang loh. Ada 11 perempuan, tokoh, artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Itu kan udah adiksinya udah... Sudah parah ya? Keluatan. Oke. Saya ragu-ragu apakah ada klinik rehabilitasi yang bisa menyembuhkan orang yang sudah mengalami kecanduan sampai di level yang seperti itu. Jangan dulu dok. Kalau itu dia sudah sampai level teratas, yang tadi dokter katakan masih bisa gak disampaikan ya, masalah adiksi seksnya itu. Apa impactnya? Ya, berarti kalau sudah sampai di level tersebut, berarti kan dia ini atas kedua abnormality behavior tadi, orang tuh udah cukup satu aja udah mengalami gaungan jiwa kan. Ini dua kan. Oke. Artinya dia udah melampaui beyond the border kan. Oke. Artinya udah masuk kepada jiwa yang terpecah nih. Hmm. Berarti udah masuk dalam ranah psikiatri nih. Oke. Udah lagi bukan ranah behavior, bukan lagi arah psikologi nih. Oke. Udah masuk kepada jiwa yang terpecah. Berarti harus masuk rumah sakit jiwa dong? Gak harus? Eee, gak harus. Oke. Masalahnya cuma jangan sampai dia dikasih peran apapun, kan gitu ya. Oh, itu fatal ya? Ya, karena kalau sudah sampai di level jiwa yang terpecah. Oke. Bahkan obat-obat atau tindakan psikiatris apapun kan gak akan bisa menyembuhkan. Misalnya cuma mengendalikan dengan obat kan. Oke. Jadi, orang yang jiwanya udah terpecah, itu kan larinya itu, kalau gak ke psikofrenia, larinya ke psikosis atau psikopat kan. Oh, bisa jadi psikopat. Saya berharap yang bersangkutan psikopat, jangan psikopat. Kenapa? Kalau psikopat gak bisa dihukum. Jadi, dokter ini berharap, dia bisa dihukum ya. Loh, bukan. Kalau psikopat masih bisa, kayak itu peristiwa itu robot gedek gitu. Iya, iya, iya. Ada kan beberapa psikopat-psikopat yang, apa tuh, yang waktu itu yang mutilasi-mutilasi gitu loh. Nah, itu kan psikopat tuh, kan bisa dihukum kan. Iya, iya. Tapi kalau si Soren jangan sampai ini, jangan dibocorkan ya. Saya bilang, wah itu nanti bahaya tuh. Nanti dia akan minta didiagnosi si Soren, bahaya nih gitu. Tapi enggak sih, enggak ke arah si Soren. Dia ke arah, kalau lihat dari data-datanya itu, arahnya ke psikopat. Oke, menariknya. Apa yang disampaikan dokter Tifa. Pertanyaan saya dok, kenapa gejala-gejala ini, ketika pemeriksaan kesehatan, waktu ingin mencalonkan diri, itu kan ada pemeriksaan kesehatan lengkap. Ini tidak terbaca? Siapa bilang enggak terbaca? Enggak diumumkan aja sama publik kali. Oh, jadi sebenarnya terbaca pada saat pemeriksaan kesehatan? Iya, pastilah. Kalau misalnya dalam tim dokter yang memeriksa itu ada dokter psikiatri, pasti akan terbaca. Masalahnya kan apakah dokumen itu dipubliskan? Belum tentu. Berarti kalau begitu, melanggar retik dong dokternya. Kalau seharusnya penyakit ini tidak diloloskan, lantas dia loloskan, itu gimana sih kira-kira? Saya sebagai orang awam, dalam prosesi... Sebagai dokter nih. Bukan, maksudnya saya sebagai rakyat biasa nih, rakyat jelata, melihat prosesi pencalonan capres-cawapres ya. Itu kan di titik cuma kita melihat mereka berdua pakai piyama di rumah sakit kan. Ya, pakai baju ya. Kan itu ya. Kita enggak tahu selanjutnya apa. Karena, iya, artinya pemeriksaan itu melibatkan tes-tes seperti apa. Kan publik enggak tahu, rakyat enggak tahu. Kemudian hasilnya seperti apa. Itu apakah itu dokumen rahasia negara? Saya enggak ngerti ini setelah hukum gimana. Nah, artinya kita enggak bisa bilang bahwa kok dia lolos loh. Masalahnya kan kita enggak ngerti kan dokumen. Jangankan dokumen kesehatan yang amat-sangat apa ya, amat-sangat krusial dan sensitif ya. Orang nulis SMA di mana salah melulu dibalikin sampai kuliah S2 nggak. Jadi, itu di dokumen KPU loh. Di dokumen KPU loh, di laman KPU loh. Masih tercatat sebagai lulusan S2 dari Australia. Dokumen yang sepenting itu aja lolos kesalahan kok, apalagi kesehatannya. Kenapa dokter itu lolos kesalahan? Jadi, berarti ijazah S2-nya juga enggak valid? Nah, kan tidak ada ijazah S2. Tapi, udah di koreksi. Jadi, saya ngeliat lagi tuh laman situsnya KPU udah ganti lagi kan. SMA dua kali gitu kan. SMA dua kali. SMA dua kali yang dicatatkan itu. Akhirnya, yang namanya insert UTS itu kan jadi SMA tuh. Jadi, di KPU lucu deh. Saya enggak ngerti apakah di KPU masih begitu tulisannya. SMA dia dua kali. Yang di aku dia SMA di Singapura sama SMA di OSI gitu kan. Jadi, SMA dua kali istimewa sekali ya. Jadi, kuliahnya sekali? Kuliahnya ya, yang dia... Eh, satu enggak itu? Kalau menurut dokter Tifa nih? Ya, sebenarnya kan sebuah lembaga yang dia mencatatkan diri sebagai mahasiswa di situ. Mencatatkan diri. Mencatatkan diri ya. Mencatatkan diri sebagai mahasiswa di situ. Itu lembaganya itu namanya MDIS. Itu berkedudukan di Singapura. Itu kan lembaga yang bekerja sama dengan universitas-universitas di dunia. Untuk mengeluarkan ijazah gitu kan. Mengeluarkan ijazah ya? Ya, mengeluarkan ijazah gitu kan. Karena dia kuliah atau enggak kan hanya dia dan Tuhan yang tahu kan gitu. Tapi lembaga itu mengeluarkan ijazah? Ya, jelas lembaga MDIS itu adalah lembaga yang bekerja sama dengan universitas-universitas. Dengan kurun waktu tertentu. Ya kan? Kerja sama untuk mengeluarkan ijazah gitu kan. Mengeluarkan ijazah. Nah, kita tahu lah. Dulu waktu di Indonesia juga pernah kan ada praktek-praktek seperti itu kan. Jual beli gelar ya? Ya lah, seperti itu kurang lebih. Apakah ada perkuliahan dan sebagainya? We never know. Gitu kan? Enggak ngerti. Yaudah. Yang jelas dia emang punya ijazah S1 BSI dari... Yang dikeluarkan oleh Bradford University UK gitu. Tapi, sudah dilakukan konfirmasi oleh beberapa pihak yang berkompetensi. Salah satunya Pak Roy Suryo. Yang meng-email langsung ke University Bradford. Itu Bradford menjawab bahwa dia sudah tidak lagi kerjasama dengan MDIS. Yang mengeluarkan ijazah tuh? Ya, dia udah. Oke. Gitulah gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang paling unik yang saya tadi singgungkan yang KPU itu gitu. Masa dia kecolongan sih. Waktu dia mendaftarkan berkas itu kemudian di-upload di KPU kan masih SD-nya mana, SMA-nya mana, SMA-nya dua kali. SMA, SDA yang mengaku SMA kan SMA-nya di Singapura. Kemudian S1 MDIS, lalu S2 UTS in search kan gitu. Lalu karena saya ramein, akhirnya jadi dikoreksi tuh. Nah, akhirnya terakhir itu saya cek lagi itu, SMA-nya dua kali yang tercatatkan di KPU itu. SMA dua kali, lalu terakhir S1 MDIS gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu aja kita kayak, maksudnya apa sih, istilahnya bukan kecolongan ya. Maksudnya kita aja nggak ngerti gitu. Oke. Di mana yang dokumen kesehatan kan. Oke. Menarik nih dokter. Tadi kan data kesehatan orang itu seperti dokter Tifa, katakan itu kan termasuk mungkin dokumen yang dirahasiakan ya. Medical record orang itu kan termasuk. Medical record dirahasiakan. Ya, itu kita paham lah itu. Tapi kan begini, ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, kan para dokter punya standing posisi untuk menyatakan seseorang ini layak atau tidak kan gitu ya. Ya. Bisa dia maju apa enggak kan gitu. Karena kalau misalnya orang ini tidak layak, dia misalnya punya kelelianan jiwa, dokter itu kan harus menyampaikan bahwa orang ini ada kelelianan jiwa, sehingga dia tidak layak menjadi pemimpin, tidak boleh diteruskan. Kan harusnya bisa begitu kan. Ya, kita asumsi ya, seandainya pun itu terjadi, siapa sih yang berani menyatakan itu kepada yang bersangkutan. Karena bapaknya presiden. Nah, siapa sih yang berani, orang apapun aja dia berani kok, jangankan soal dokumen kesehatan. Orang undang-undang tentang pengolah itu aja diubah berani gitu. Apa artinya dokumen kesehatan gitu. Tapi bukankah di dunia kedokteran, dok ada yang namanya kode etik ya. Kode etik. Ya, kode etik kedokteran yang harus menyampaikan sesuatu yang benar kan. Ada salah satunya kira-kira seperti begitu ya. Ya, mungkin prosedurnya sepertinya ya, ini kalau kita mau coba berperasangka baik kepada tim dokter yang melakukan pemeriksaan atau itu. Kita perasangka baik ini ya, ceritanya kita perasangka baik. Dia pokoknya intinya meriksa, lalu kemudian melampirkan semua dokumen itu ke KPU kan. Terserah KPU-nya mau meluas. Terserah KPU-nya kan. Berarti masalahnya nih di KPU-nya ya, bukan di dokternya ya, bukan di rumah sakitnya ya. Saya sih masih berperasangka baik ya. Saya masih berperasangka baik. Jadi berarti masalah di KPU-nya ya. Cuma gini juga sih, sebenarnya kalau kita bicara dari sisi ini adalah sebuah masalah kesehatan yang kaitannya dengan behavior, psikologis, psikiatris. Itu suatu hal yang sangat sulit. Dilakukan hanya dalam hitungan menit atau jam. Itu eksplorasinya itu harus berhari-hari, berbulan-bulan sampai tegak diagnosis. Jadi saya agak menduga bahwa yang dilakukan pemeriksaan waktu itu mungkin dia mengisi tes yang umum sifatnya. Kayak profile assessment aja ya. Yes, general sifatnya. Sehingga dari situ ya lolos gitu kan. Tapi kemudian kan kita nih sebagai rakyat yang sangat jeli, apalagi saya punya semacam ekspertis dan dalam bidang seperti itu, ya kan matanya beda ngelihatnya. Oke. Melihat appearance-nya dia, performanya dia, itu kan kita beda lihatnya. Jadi setelah dokter Tifa melihat nih, berdasarkan keahlian dokter Tifa, mulai dari akun Fufu Fafa, kemudian melihat mata Gibran yang ada perubahan sejak awal sampai sekarang, maka dokter Tifa ingin mengatakan bahwa ada sesuatu di anak ini. Ya. Secara mental. Kalau dari sisi manusia ke manusia ya, saya sebagai dokter. Dokter ya, secara umum itu kan punya empati lebih terhadap orang yang punya masalah kan. Oke. Jadi. Lebih sensitif ya. Ya, artinya preferensi pertama saya, itu saya kasihan gitu. Kasian sama Gibran. Iya kan, artinya ini kita bicara saya sebagai dokter kan, kayak lihat orang. Sakit? Enggak, gini loh. Harus diobatin. Iya, kayak lihat orang yang gak pakai baju terus keluyuran di jalanan, yang dia udah yang itu kan, ada kan orang-orang yang keluyuran di jalanan. Yang kayak orang gila tuh. Nah, itu kalau orang awam ngelihat mungkin dia bisa gak tahu apakah ketawa atau ini. Kalau dokter kan nomor satu itu kasihan kan. Jadi dokter Tifa kasihan. Kasian ya, nomor satu kan itu. Oke. Nah, di level yang kedua, saya kasihan sama negara ini. Kan gitu. Kenapa dok? Ya, seandainya asumsi-asumsi yang saya bangun sekarang dengan data-data penampilan dan kemudian juga data-data yang kita bisa lihat dari Fufu Fafa, lalu saya juga bisa melakukan assessment. Belum diagnosis ya, bahwa ini si Fufu Fafa ini mengalami adiksi seks. Oke. Dan kemudian di sisi yang satu lagi dia mengalami yang disebut sebagai obsessive-compulsiveness terhadap sosok beberapa orang, especially pada sosok satu orang. Oke. Nah, ini kan assessment ini harusnya itu dilanjutkan kan dalam tahapan penegakan diagnosis. Oke. Nah, kalau tegak diagnosis barulah kita bisa memutuskan. Oke. Apakah yang bersanggutan ini masih bisa diselamatkan dengan sejumlah terapi, masih bisa diselamatkan dengan segala macam tindakan. Oke. Sebab kalau arahnya ke psikopat atau arahnya ke schizofren itu beberapa tindakan perlu dilakukan. Oke. Misalnya obat yang rutin diminum, kemudian mungkin terapi kejut listrik, bahkan sampai di level yang harus dipotong sebagian otaknya yang rusak. Oh ada sampai begitu? Iya, harus sampai begitu. Dan orang baik-baik. Kalau sudah parah dipotong sebagian otaknya? Iya, iya. Ada yang saya lupa namanya ya, sebuah kasus yang sangat ekstrim terjadi di dunia. Oke. Itu tuh karena dia emang benar-benar yang udah rusak banget otaknya. Oke. Menjadi jahat luar biasa. Ya kemudian dokter di negara tersebut memutuskan untuk memotong. Oke. Setengah dari otak dan dia baik-baik aja. Jadi orang yang ya masih bisa. Hidup? Iya gitu kan. Dan setelah itu menjadi orang baik atau nggak juga? Nah, we never know. Maksudnya cerita selanjutnya. Tapi itu udah adalah sebuah cerita yang sangat ekstrim terjadi dan orang itu hidup gitu kan. Nah ini adalah sesuatu yang ekstrim ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi outcome behavior apa yang paling kita khawatirkan adalah sepertinya ya, apalagi kalau kemudian kita juga tanyakan, ini sudah jelas, terbuktikan, walaupun bukan secara hukum. Tapi kita ini sebagai orang-orang yang cerdas melihat. Realita, realita. Nah, realitanya itu bahwa Fufu Fafa alias Fufu Fafa aka samsul aka selamat ini. Selamat. Oh, banyak-banyak. Ini adalah orang-orang yang memiliki sejumlah data-data yang menunjukkan sebuah abnormalitas behavior psikologis maupun psikiatris gitu kan. Ya artinya kan berarti amat-sangat sulit bagi kita untuk melakukan garansi terhadap kompetensi. Oke. Dan itu akan sangat membahayakan kan gitu. Karena ini kalau seandainya ya, data kita kumpulkan lalu kemudian tertegak diagnosis yang bersangkutan di psikopat, itu secara umum psikopat itu kan adanya itu di penjara Alcatraz gitu kan, penjara level maksimum. Iya, iya, iya. Kalau enggak ya di Nusa Kambangan misalnya kayak gitu kan. Jadi memang karena memang sangat berbahaya. Berbahaya bagi orang lain. Sangat berbahaya gitu. Dia bisa menyerang orang itu ya? Kalau saya lihat sih dari sisi behavior enggak ya, dia tuh coward kan. Oh enggak. Dia kan coward ya, pengecut kan. Menyelamatkan dia juga karena... Tapi kalau tadi tuh adiktif seks, apa impact-nya tuh? Dia bisa memperkosa enggak orang? Masalah ini, dia kalau orang yang bukan seperti tipikal orang ini, bisa lah. Tapi dia diselamatkan karena dia pengecut gitu kan. Oke, jadi dia tidak beranut terserang ya? Oke. Dia menghantam orang, dia menghina, dia mengejak orang dengan nama alias kan. Oke, oke. Ketika dia udah jelas terbukti, ketika ditanya, dia pun enggak mengaku kan gitu. Jadi itu yang menyelamatkan? Menyelamatkan dia nih. Oke. Jiwa apa namanya? Adiktifnya. Behavior pengecutnya dia. Oke. Gatakan, seperti itu. Tapi kalau misalnya katakanlah kalau dalam dunia nyata, orang-orang kayak gini saya ragu. Dia berani memperkosa orang ataupun itu. Karena dia pengecut ya? Tapi kalau misalnya dia bukan pengecut, maka dampak yang bisa ditimbulkan, kan dia adiktif seks ini. Iya. Dia bisa saja memperkosa orang apa dan lain sebagainya? Kalau adiktif seks itu kaitannya bukan jadi memperkosa ya, tapi misalnya dia adiksi itu kan sebetulnya kayak akhirnya dia merusak dirinya sendiri kan. Karena kecanduan apa tuh ya? Kalau adiksi itu lebih cenderung ke arah akhirnya itu self-destructive ya. Oke. Self-destructive. Biasanya rata-rata orang adiksi itu biasanya pengecut. Adiksi-adiksi yang kayak gitu loh. Adiksi-adiksi. Kayak orang kecandung obat itu kan dia biasa iris-iris tangannya gitu gitu ya? Iya, karena memang udah mati rasa kan. Oke. Karena misalnya yang iris-iris itu kan pakai substansinya kan kayak heroine gitu. Iya. Itu kan anti sakit kan, anestesi kan. Jadi yaudah dia jangan dikira itu orang pemberani, bukan. Itu karena istilahnya itu bahasa ketagian apa gitu ya? Iya. Nah itu yang paling-paling yang menjadi membahayakan itu ya dia dengan santanya dia merendahkan perempuan gitu kan. Secara moral itu yang destruksi ya terhadap orang lain ya. Pelajahan secara moral ya, saya nggak tahu secara hukum itu bisa nggak tuh kayak nama-nama yang dilecehkan. Seperti ada Syahrini, ada Wanda Hamidan dan sebagainya itu apakah bisa menuntut itu? Bisa dong. Bisa kan? Kalau dia mau ya bisa. Iya kan? Karena itu pelajahan yang luar biasa. Iya, iya. Di akunnya itu ya? Iya. Berarti kan dia itu tidak menganggap. Jadi yang paling bahayanya dia tidak menganggap manusia itu gimana sih? Jadi artinya kalau dia punya power, dia punya kekuatan, punya kekuasaan, bahaya banget. Oke. Karena dia bisa menggunakan kekuasaannya dia, dia bisa menggunakan orang lain untuk melakukan sesuatu yang karena kepengecutannya itu nggak bisa dilakukan. Oke. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahayanya di situ ya? Yang bahayanya di situ. Jadi dia bisa sangat destruktif ya? Iya. Sebab sebenarnya ya kalau kita lihat dari sisi moral, apa yang dia lakukan terhadap Pak Prabowo, terhadap Pak SBY, itu kan. Di luar nalar kita ya? Itu kekejian yang udah di luar nalar gitu. Penghinaan ya? Penghinaan yang udah di luar nalar gitu kan. Oke. Terus ada satu kalimat yang disusun, ada dua ya. Saya dapetnya itu cuma dua yang panjang. Oke. Nah disitulah kalau seorang psikiater, pasti bisa menegakkan diagnosis bahwa orang ini psikopat. Ada kalimat yang mungkin nanti bisa dicari ya. Jadi dia bikin, sebut nama kan, ya mungkin saya agak keliru ya, tapi ada begitu. Prabowo naik ke Gunung Semeru, di atas gunung kemudian dia berteriak, titip, kembalilah kau ke pelukanku. Kemudian dia berguling seperti landa dan selanjutnya dia makan jagung bakar. Kalau orang yang tidak memiliki keahlian dalam ilmu jiwa, membaca itu bisa ketawa atau apa ya. Tapi kalau seseorang yang ahli dalam psikiater ini menunjukkan nalar yang sudah tercerai berai. Oke. Ada asosiasi longgar, ada halusinasi, ada waham, ya dan segala macam simptom-simptom hanya dari kalimat-kalimat itu aja udah ketahuan. Contoh ya, yang berguling kan bukan landaknya, tapi dia berguling seperti landak. Itu kan udah asosiasi longgar. Oke, oke. Kayak tiba-tiba tuh di otaknya tuh udah nggak jelas gitu loh. Oke, oke. Setak-setak dia mau ngomongin itu, terus dia ngomong ke Gunung Semeru lah, dia berguling. Itu sebenarnya udah sesuatu banget tuh untuk menegakkan diagnosis ada psikopati atau gangguan jiwa yang berat ya. Oke. Berarti kalau menurut dokter Tifa, kalau berdasarkan asesmen realita di lapangan, berdasarkan akun Fufu Fafa, melihat gejala psikisnya, matanya, dan lain sebagainya. Dokter Tifa mau mengatakan bahwa orang ini ada gejala psikopat ya? Psikopat, gejala gangguan jiwa berat. Tapi psikopat ya levelnya ya, bukan si Sovereign ya. Oke, gejala ya harus ditindaklanjuti pengurusan. Harus ditindaklanjuti ya, kita masih, jadi suspek bukan gejala. Kalau gejala itu belum terjadi. Oke. Kalau di dalam bahasa kedokteran itu, kita mau menegakkan diagnosis kan harus ada perangkat-perangkat tertentu. Ini kan belum dilakukan, jadi kita mensuspekkan. Suspek. Suspek psikopat. Kalau gejala itu berarti belum terjadi gitu. Kalau yang bersangkutan memang mau menduduki sebuah jabatan yang amat sangat penting, ya harus diterapi dulu gitu loh. Kalau memang kita ridok, semuanya ridok, dia menduduki jabatan tersebut, kita harus bersepakat bahwa orang harus diterapi dulu gitu loh. Oke. Jadi menurut dokter Tifa, berdasarkan keilmuan yang dokter Tifa miliki, orang ini tidak layak dilantik jadi wakil presiden, kira-kira seperti itu? Ya bagaimana? Masa iya layak? Masa, walaupun nih, ini ya kalau kita mau cerita lebih lanjut, kalau kita bicara pantas tidak pantas ya? Oke. Masalahnya kan dalam sejarah manusia itu, ribuan tahun, itu banyak banget psikopat yang jadi entah itu raja, entah itu... Iya loh kan. Fear out juga ya? Iya. Kan banyak. Nah kan ini saya juga jadi agak sulit untuk sampaikan kan? Oke. Artinya sebetulnya lebih baik kesepakatan rakyat aja, kita bersepakat nggak mau punya pemimpin yang psikopat gitu kan? Oke. Dengan segala konsekuensinya gitu kan? Kalau ternyata rakyat sepakat bahwa iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau dokter Tifa, gimana? Iya. Tidak mau punya pemimpin seperti gini? Pertanyaan itu harus saya jawab dengan gini, masa kita ikhlas negara kita dihancurkan oleh seorang psikopat? Oke. Seperti halnya Kaisar Nero menghancurkan Roma waktu itu. Iya kan? Oke. Masa iya seperti kita ikhlas, Raja Louis yang menghancurkan negara Perancis gitu. Hanya karena syahwat kekuasaannya dan sebagainya gitu kan? Apa sih yang mau dipertahankan atau mau dipentingkan gitu loh? Seseorang yang punya behavior seperti itu, apalagi suspek banyaknya jiwa yang berat seperti itu gitu kan. Berapa besar harga yang harus dibayar gitu loh. Jadi itu anu ya dokter Tifa bahwa terlalu besar resikonya ke depan gitu loh. Iya, iya. Emang kayak nggak ada orang yang baik, orang yang hebat, banyak banget kan? Oke. Kenapa pula kita harus punya pemimpinan psikopat gitu loh. Oke. Iya kan? Berarti kalau begitu saya ingin tanya ya dokter Tifa. Ini kan perubahan-perubahannya itu kan dia berkembang ya, tidak tiba-tiba ya. Kan tadi dokter Tifa bilang awalnya begini ini, kemudian sekarang puncaknya mulai kelihatan tuh di matanya. Apakah kalau misalnya semakin lama, semakin lama dibiarkan tanpa terapi, orang ini semakin berbahaya? Semakin sakit gitu loh? Loh iya pasti. Kan itu kan penyakit itu sama seperti kanker. Jadi psikopat, ini di level ya, dua penyakit yang gangguan jiwa yang paling berat. Yang terminal, stage gitu kan, psikopat, kalau shizofren gitu, sama dengan kanker stadium. Stadium, mulai dari satu, dua, tiga, nggak di treatment ya, lama-lama stadium empat dan seterusnya kan gitu. Nah jadi kalau sebuah penyakit yang dialami oleh manusia, baik itu penyakit yang berkaitan dengan fisik maupun jiwa, kalau kita biarkan ya akan terus berkembang penyakit itu. Dan yang hati-hati ya, penyakit jiwa tuh menular loh. Oke. Iya, penyakit jiwa tuh menular. Bukannya orang bilang enggak? Penyakit jiwa tuh menular. Karena jiwa kita itu bisa ditularkan melalui gelombang kan. Kan tubuh kita tuh kan sebagian besar dari gelombang. Jadi begini, menular itu berarti kalau setiap saat, setiap hari kita berinteraksi sama orang yang punya sakit jiwa, lama-kelamaan kita tertular? Iya, iya. Oke, oke, oke. Sama seperti misalnya kita lihat sel kanker ya. Sel kanker itu kan asalnya dulu dari sel sehat. Oke. Kemudian somehow dia berubah, memutasi, kemudian dia menjadi sel rusak. Sel rusak itu sifatnya ngajak-ngajak. Sel rusak, sel-sel kanker itu yang udah berubah perilaku, udah berubah bentuk, menjadi monster di situ. Itu seakan-akan kayak lihat sel-sel sehat, eh aku seru loh, aku bisa melakukan apapun loh. Aku bisa menjajah pemilik tubuh ini loh. Masa kamu nggak mau? Aku powerful loh. Kamu ikut? Iya, itu. Kayak gitu. Jadi sel rusak itu sifatnya ngajak-ngajak. Kayak misalnya ada orang baik, taruh lah dia di tempat kumpulan orang-orang yang jahat. Siapa yang bisa terinfluence? Orang baik itu akan berubah jadi orang jahat. Jadi kejahatan atau keburukan itu lebih mudah menginfluence. Jadi bayangkan aja kalau kita punya memimpin seorang psikopat. Itu nanti gimana rakyatnya gitu. Bagaimana menterinya ya? Iya, bagaimana menterinya. Kan nular banget gitu. Kayak korupsi aja, kan nular banget. Akhirnya sekarang pada takut semua karena semua punya potensi sprendik di KPK kan. Jadi pada takut semua gitu. Mungkin cuma satu dua orang yang melakukan karena kejahatan atau kerusakan itu sifatnya menular. Yaudah ketularan semua, kan? Oke. Nah, itu. Dr. Tifa, tadi kan kita bicara nih mengenai pemeriksaan kesehatan waktu mau mencalonkan diri. Ada berita yang kita baca bahwa ID itu tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan waktu capres-capres. Kalau menurut Dr. Tifa, apakah itu juga menjadi bagian yang janggal atau itu biasa saja, lumer aja? Kalau saya karena gini, semua dokter yang masih praktek, itu kan menjadi bagian dari ID juga. Oke. Artinya ID itu sebuah organisasi. Organisasi aja ya? Iya, organisasi yang menghimpun para dokter yang praktek gitu kan. Ya, nggak usah harus merasa gimana gitu kalau dia tidak dilibatkan. Karena semua dokter yang melakukan pemeriksaan kan juga anggotanya dia. Dan mereka tidak punya moral obligatory atau dia nggak punya sebuah ini untuk lapor juga ke ID. Dokter yang dilibatkan juga lapor ke ID nggak perlu. Oh, jadi dokter-dokter yang melakukan pemeriksaan pada saat itu kepada capres maupun capres itu memang sudah jadi anggota ID. Jadi nggak perlu lagi. Jadi tidak terlalu penting juga kalau ID dilibatkan secara institusi. Iya. Bukan menjadi hal yang penting. Bukan menjadi hal yang penting gitu kan. Nantinya ya sama sih analog itu kan hanya sebuah organisasi profesi aja. Bukan pihak otoritatif yang bagaimana gitu, enggak. Tapi yang terpenting dalam pemeriksaan itu sebenarnya bagaimana seorang dokter yang melakukan pemeriksaan itu bisa independen dan punya integritas yang kuat. Iya. Kira-kira seperti itu. Bisa bertanggung jawab terhadap ekspertisnya gitu. Oke. Di bawah sumpah kepada Allah SWT loh gitu kan. Itu yang terpenting dok ya? Iya. Jadi dia harusnya lebih mengingat sumpahnya sebagai dokter ya? Iya pada saat itu. Daripada mengingat bahwa dia bagian dari ID. Seperti gitu kira-kira. Iya atau mengingat ketakutannya jangan-jangan. Jangan-jangan nanti nggak dapat jabatan. Jangan-jangan dicabut atau nggak dapat jabatan gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan masih mengedepankan sumpahnya. Oke. Jadi menurut dokter Tifa sebenarnya kalau kita lihat koronologisnya itu kenapa sampai misalnya Gibran ini bisa lolos. Pemeriksaan kesehatan kejiwaannya. Ini kan kalau bahasanya dokter Tifa ini Gibran ini punya kelainan mental ya? Jiwa. 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 Ini gini sebenarnya kayak kayak ini orang yang lagi. Sakit jiwa berarti? Iya. Bisa dikatakan begitu? Iya sebenarnya ini kalau saya lihat dari data-data addiksi seks dan obsessive compulsivenessnya ya. Oke. Kan kita bisa melakukan assessment. Oke. Bahwa dia suspect. Oke. Terhadap dua penyakit jiwa yang saya tadi sebutkan. Saya mau balik lagi ke soal gini. Jangan-jangan dia nggak ter-assessment sebagai penderita gangguan jiwa pada saat. Pemeriksaan? Dilakukan pemeriksaan bisa aja. Oh oke. Contoh orang MCU dia penderita hipertensi tekanan darah tinggi. Sebelum dilakukan pemeriksaan MCU dia makan seledri aja banyak-banyak. Oh jadi nggak ter-deteksi. Iya kan ini ada lagi ya. Ada lagi ya gitu kan. Kan bisa begitu. Jadi bisa begitu dokter? Iya misalnya bocoran ya. Buat orang yang MCU misalnya dia diabetes gitu kan. Iya. Nah dia supaya nggak ter-deteksi dia makan aja kayu manis. Nggak ter-deteksi tuh? Iya. Oleh hasil lihat? Iya. Oke. Karena itu adalah sebuah natural substance kan. Kan nggak akan ter-deteksi gitu. Tapi ini kategorinya apa ya? Kelainan jiwa atau apa sih bahasanya? Kalau ini seandainya ya. Ini kan dugaan. Suspeknya. Kalau dugaan itu benar. Ya itu gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu penyakit jiwa gitu. Penyakit jiwa ya. Penyakit jiwa. Tapi psikiatri gitu kan. Psikiatri ya. Oke. Jadi memang harus diobati ya? Iya. Harus di terapi. Di terapi ya? Harus di terapi. Kan kita bersepakat aja. Kita mau jadikan dia sebagai RI2. Ya saran saya ya. Tolong orang itu di terapi dulu gitu loh. Baru kita lantik. Nanti ada hasil terapinya. Menyatakan clear. Sudah bersih. Baru dilantik gitu maksudnya. Ya baru dilantik. Lalu kemudian. Dia karena dia udah clear. Udah sehat. Kan dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Atas nama Fufu Fafa dong. Oh perbuatan. Apa itu? Perbuatan terjala kan? Oke. Berarti dimaksulkan dong kalau begitu. Kan pasal apa yang bisa. Bisa dimaksulkan dia berarti lagi kalau itu. Kalau dia harus mempertanggungjawabkan akun Fufu Fafanya. Saya mau nanya. Itu sebuah apa ya. Sebuah peristiwa hukum. Iya. Tadi dia melakukan perbuatan terjala di masa lalu. Itu masih relevan gak? Masih. Masih kan? Iya. Sangat masih. Dan kan kalau kita lihat akun Fufu Fafa. Maupun sebelumnya itu kan masih beberapa bulan. Berapa tahun kebelakang kan. Dan itu masih bisa dipersuarkan secara hukum. Tapi terlepas daripada itu. Saya ingin katakan begini dokter Tifa. Kalau melihat postingan komen-komennya di akun Fufu Fafa. Itu sebenarnya sudah masuk rana crime ya. Kriminal. Iya dong kriminal ya. Sehingga harus dipersuarkan secara hukum. Jadi disinilah pentingnya aparat penegak hukum sebenarnya. Iya. Jadi artinya gangguan jiwanya diselesaikan dengan apa sih? Terapi. Oke. Tapi ini kan tidak kemudian meniadakan atau menghilangkan dari perbuatan kriminal yang dilakukan dong. Justru ketika dia sudah diterapi dan jadi normal. Kan dia sudah harus mempertanggung jawab kan. Mempertanggung jawab kan. Oke. Ya sebenarnya gini ya. Kalau saya sih kita sebagai rakyat semuanya. Itu kan banyak hak ya. Banyak hak terhadap pemimpin. Kita kan kepengennya juga hak kita itu terhadap siapapun juga yang jadi pemimpin. Itu harus ditunaikan dong. Iya. Pemimpin itu gimana sih? Ya pemimpin yang kita penginkan ya orang yang memenuhi empat kriteria sebagai pemimpin. Kan gitu. Orang yang sidik. Orang yang amanah. Orang yang fatonah. Orang yang tablik. Kan gitu. Bagaimana mungkin seseorang yang terduga punya adiksi seksual, terduga punya adiksi psikotropika, terduga mengalami gangguan jiwa obsesif kompulsif sampai ke arah psikotpat. Itu bisa melakukan empat syarat menjadi pemimpin ini gitu. Sehingga terlalu banyak yang harus dikorbankan ketika kita tetap mempertahankan seseorang yang keadanya seperti itu. Oke. Luar biasa. Terima kasih dokter Tifa apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini mencerahkan, memberi informasi dan edukasi kepada kita semua agar supaya kita bisa melihat kenyataan atau realita yang sebenarnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak. Sub indo by broth3rmax